Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Dipersembahkan Oleh Pembesar Budiman Sujat Miko Politikus PD Perjuangan yang dikenal sebagai aktivis 98 Kini dicap sebagai pengkhianat oleh partainya sendiri Dukungan yang diberikan Budiman kepada Prabowo Subianto Sebagai calon presiden 2024 Membuat PD Perjuangan dan sejumlah aktivis 98 meradang Ultimatum pun diberikan partai banteng kepada Budiman Mundur atau dipecat Ada apa sebetulnya dibalik berapatnya Budiman ke Prabowo? Benarkah ada motif transaksional dibalik Prabowo Budiman bersatu? Inilah wawancara khusus kontroversi dengan Budiman Sujat Miko Budiman mendadak Prabowo Bersama saya Silvia Iskandar Saya mengajak Prabowo Ayo jalan terus Mudah-mudahan Kenyataan adalah bahwa Kita sebenarnya memiliki Kita-kita yang sama Hari ini saya katakan Budiman Sujat Miko Ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto Jika isyata atas kodak Allah Berlalatan Pak Prabowo jadi presiden kegelapan di Indonesia 6 bulan yang lalu Saya tidak mendukung Sehingga ini bisa terjadi This is the impossible dream Akan ada surat yang kita kirim oleh Kepala Sekretariat Jadi nanti Kepala Sekretariat Tanya saja Pak Adi Surat yang mau dikirim itu apa isinya Pak Persa sudah bersama saya secara langsung Saat ini adalah politikus PD Perjuangan Atau mungkin sekarang saya harus memperkenalkannya Sebagai mantan politikus PD Perjuangan Budiman Sujat Miko Mas Budiman apa kabar? Baik Silvia terima kasih sudah mundang saya Jadi Mas Budiman sudah mantan? Setahu saya beberapa menit lalu sudah mantan Beberapa menit lalu? Jadi baru saja dalam perjalanan ke Metro TV Mas Budiman menerima surat? Ya betul Apa isi surat itu Mas? Ya saya diberhentikan dari keanggotaan saya Partai yang sudah secara formal saya ikuti Sejak Desember 2004 Kader sebagai anggota PD Perjuangan Secara organisasional Tapi ya sebenarnya secara politis dan emosional Sebenarnya sudah Bahkan sejak kelas 6 SD Saya sudah ikut kampanye PDI Meskipun tentu saja waktu itu masih kecil ya Oke berarti Mas Budiman kaget menerima surat ini Kami tampilkan ya Karena Mas Budiman ini secara eksklusif Memberikannya kepada kontroversi Metro TV Ini adalah surat yang dibuat oleh DPP PDI Perjuangan Isinya adalah surat keputusan Menimbang, mengingat, kemudian memerhatikan Dan kemudian memutuskan Memberikan sanksi organisasi berupa Pemecatan kepada saudara Budiman Sujat Miko Dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kemudian poin yang kedua Kita lihat lagi Melarang saudara tersebut pada diktum 1 Di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun Yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ditetapkan di Jakarta tanggalnya hari ini 24 Agustus 2023 Ditandatangani oleh Ketua Umum Langsung Megawati Soekaraputri dan juga Sekjen Hasto Kristianto Jadi Mas Budiman ketika mendapatkan surat ini Apa respons Mas Budiman? Responsnya tentu saja Sebagai salah satu kemungkinan sudah Saya perikirakan Predictable ya? Predictable Tidak sesuatu yang mengejutkan Dan meskipun memang Belum diadakan Pemanggilan secara resmi sebelumnya Karena pada waktu saya pernah dipanggil oleh Pak Komaruddin Waktubun Itu lebih baik Panggilan informal Itu pun berbicara soal Kunjungan saya ke rumah Pak Prabowo Di Jalan Kertanegara pada tanggal 18 Juli Untuk aktivitas yang 18 Agustus kemarin Di Semarang memang belum ada pemanggilan Kecuali memang Ada pernyataan di media Biasanya harus dipanggil kah? Untuk diminta iklan aplikasi ini? Setahu saya memang harus ada pemanggilan Tapi mungkin barangkali ini adalah bagian dari Keputusan yang menggunakan hak prerogatif Ketua Umum Ya saya pikir Kalau memang itu atas hak prerogatif Ketua Umum Dan memang seperti itu ya Saya pikir tidak ada alasan untuk Untuk memperpanjang ini Sebagai sebuah proses pemanggilan Seharusmi Peringatan Tulisan Peringatan tertulis Kemudian pada ahli pemecatan Jadi Anda bisa menerima pemecatan ini? Saya pikir Kalau saya ini ya Silvia Pada waktu Ada beberapa Dalam hidup saya Saya pernah kena sanksi ya Ada beberapa keputusan Yang tidak bisa saya terima Pasti saya perkerakan Dengan banding Sedangkan kasasi dulu Ya waktu tahun 96 97 saya diadili Tapi menurut saya Tapi waktu itu yang saya hadapikan Memang kekuasaan Yang secara diametral Berhadapan dengan saya Orde Baru Yang ingin mempertarakan otoriterisme Dan saya dengan teman-teman Yang ingin memperjuangkan demokrasi Ada Ada Tembok pemisah Yang menghukum saya Ada proses banding ketika itu? Banding Karena Kali ini? Kali ini saya anggap ini sebagai Sebuah teguran yang keras Dari sebuah organisasi Dari sebuah gerakan politik Yang Saya sendiri Sudah merawat itu Sejak dulu Sejak kecil Jadi Anda tidak akan banding? Saya tentu saja Tidak akan Menjadikan ini sebagai Saya politisasi Atau banding Atau apapun Ya saya pikir Saya kan juga membangun Identitas politik saya Seperti saya katakan tadi Semangatnya Semangat Soekarno Semangat Bung Karno Dari kecil Dan Saya membangun Keyakinan di nilai-nilai saya Bahkan sebelum bergabung Dengan PDI Perjuangan Begitu ya So Saya akan katakan bahwa Pemecatan saya Hanya Menghapus Catatan administratif Saya sebagai Kader PDI Perjuangan Tapi Tidak menghapus Nilai-nilai Politik Yang saya rawat dulu Sejak kecil Atau sejak remaja Satu itu Maksud Anda Dalam hati Anda tetap PDI Perjuangan? Dalam hati saya tetap Murid Bung Karno Tetap Bung Karno Bukan PDI Perjuangan Tapi Bung Karno Iya Bung Karno Dan kedua Mengenai masalah Tidak boleh menggunakan Status saya Sebagai anggota PDI Perjuangan Untuk menuduki posisi apun Itu Memang Tidak pernah saya pakai Selama ini Gak pernah saya memakai Misalnya untuk jabatan Untuk kemudian Berbisnis Atau apapun memakai Nama organisasi pun tidak Ya seperti itu Oke Baik Paling hanya ketika Diundang ke TV Seminar Ada status politisi PDI Perjuangan Sekarang sudah mantap Statusnya ya Saya tidak mendapatkan Keuntungan Tidak pernah menggunakan Itu sebagai keuntungan materi Oke Baik Berarti ini The end of the story Antara Budiman Dengan PDI Perjuangan Anda juga tidak akan Mempersoalkan Pemecatan ini Meskipun tidak ada Forum klarifikasi Atau forum pemanggilan Kepada Anda Anda akan terima ya Maybe this is the end of history Maybe this is the end of story But maybe Not the end of the history Kita akan lihat nanti History apa lagi Yang Anda akan buat Tapi sebelum kita Berbicara langkah ke depan Mas Budiman Sampai sekarang kan itu Orang-orang masih mempertanyakan Ada apa sih Di balik langkah Anda Ada yang Menilai Bahwa langkah Anda Ini adalah Bentuk pengkhianatan Karena karir Anda Di PDI Perjuangan Juga sudah selesai Sehingga Anda mencari Kesempatan baru Ini adalah bentuk Dari pragmatisme Politik seorang Budiman Kita simak dulu Mas Budiman Sebelum ditanggapi Ada pernyataan dari Kolega Anda Di PDI Perjuangan Pandana Baban Berikut ini Kenapa kita bergembira Kita senang Keluar sendiri Para pengkhianat partai Gitu loh Bagaimana Kemudian bunglon-bunglon Kemudian musuh dalam selimut Bersama kita Dramatisasi Saya sebenarnya sedih Saya tidak ini Tetap saya PDI sejati Itu omong kosong Itu penipuan Kenapa Dengan dia memilih Itu kan sama dengan Mengharapkan ganjar Kalah Prabowo menang Pengkhianatan penipuan Omong kosong Mas Budiman Ya Tidak sekali saya hidup Dalam hidup disebut Omong kosong ya Bahkan pernah dicap Sebagai musuh negara kan 1996 Saya pikir Itu boleh-boleh saja Mengatakan seperti itu Yang jelas Dalam hidup saya Berpartai Berpolitik Sebelum maupun Setelah pada perjuangan Saya tidak pernah Mendapatkan Vonis Sebagai Pengkhianat Atau pencuri Atau Apapun namanya Dan menurut saya Apa yang saya lakukan Selama ini Dari dulu Sampai sekarang Dan ke depan juga Selalu berdasarkan Cara saya melihat Apa yang menjadi Kebutuhan sejarah Bangsa ini Saya dengan teman-teman saya Tentu saja Bukan saya sendirian Saya dengan generasi Teman-teman saya Aktivis ketika dulu Menonton demokratisasi Ketika kami membuat Undang-undang desa Dan sekarang Ketika kita ingin Mendorong kemajuan Dan untuk itu Dibutuhkan persatuan nasional Itu adalah hasil Bacaan kami Yang mungkin Silvia perlu catat Tidak sedikit Aktivis 98 Atau sebelumnya Atau setelahnya Yang Juga memberikan Simpati dan dukungan Dan bahkan bergabung Dengan langkah ini Yang Beda partai Anda bisa sebut beberapa nama Yang menyetujui langkah Anda mendukung Aktivis melapan Salah satunya Mungkin Mungkin saya katakan Ada yang setuju Ada yang memahami Meskipun tidak ikut Begitu ya Bahkan terutama Dari Teman-teman Yang pernah saya temui Dari korban penculikan Mereka justru Sejak lama Mendiskusi dengan saya Siapa mas misalnya Almarhum Rahar Jowal Yajati Bahkan sejak awal Sejak 3 tahun yang lalu Sudah mengatakan bahwa Kita harus menghentikan Semua Pembicaraan Tentang penculikan Dan segala macam Yang hanya dipakai Untuk memujukkan Calon tertentu Dan Kemudian kita harus Memulai Pembicaraan Dengan Pak Prabu Atau siapapun itu Untuk bicara masa depan Karena kita tidak ingin Berbicara soal Kasus kami itu Sebagai sebuah Derita masa lalu Karena kami dulu Berjuang Berkorban Itu juga karena Punya cita-cita Politik masa depan Tapi ketika Tiap 5 tahunan Sakit kami di masa lalu Hanya dibicarakan Tidak diselesaikan Hasilnya hanya untuk Memyundutkan Salah satu calon presiden Tapi kemudian Cita-cita yang kami Perjuangkan Yang menyebabkan kami Terluka Segala macam Itu tidak pernah dibicarakan Justru di momen Ketika Bang Sari Lagi berbicara masa depan Yaitu pemilu Nah itu Itu adalah salah satu Pembicaraan yang cukup intensif Pembicaraan juga dengan Beberapa teman yang lain Kayak saudara Mugianto Dia mengatakan Aku tidak mengatakan Setuju Tapi aku usah Memahami langkahmu Mugianto adalah Mantan ketua Ikatan keluarga Orang hilang Indonesia Pertama dia Mengirim saya WA Dan kemudian Bertemudan saya Saya tidak katakan Setuju Tapi aku memahami Bahwa memang kita Harus berbicara Masa depan Karena kita ini kan Bukan sekedar korban Kita adalah pelaku perjuangan Yang kita perakalah Pak Prabowo Kujung perakalah Yang kemudian ya Oke Berarti Mas Budiman Anda ingin mengatakan Bahwa langkah Anda ini Bukan pengkhianatan Bagi saya Justru begini Kalau saya mau cerita Agak panjang lebar ya Agak detailnya Mungkin saya bersingkat Saya melihat bahwa Ini kan kita bicara soal Memilih pemimpin Indonesia 2024 Kasusnya kan itu ya Ya kan Saya sebenarnya Terinspirasi oleh Banyak sekali pembicaraan Di kalangan pimpinan PDI Perjuangan sendiri Tentang perlunya Indonesia memiliki Kepemimpinan yang strategik 2024 ke sana Oke Yang berkata seperti itu adalah Bumega Salah satunya Bumega Oke Di beberapa acara partai Pak Hasto juga sering Mbak Puan juga Karena ada banyak hal Faktor Kenapa Indonesia butuh Kepemimpinan strategik Yang kemudian Saya melihat Dari nalar saya Bahwa Dari tokoh-tokoh yang ada Ketiga tokoh ini Punya nilai kekuatan masing-masing Punya diferensiasi Tapi yang Anda anggap strategik adalah Yang saya anggap Yang kekuatan utamanya adalah Pemikiran Dan wawasan strategik Terutama ada pada Pak Prabowo Oke Baik Ada dua hal dari pernyataan itu Mas Budiman Satu Anda mengatakan Anda mendengar sendiri Dari tokoh-tokoh di PD Perjuangan Termasuk Bumega Adalah kriteria pemimpin yang diputukan Selama beberapa tahun-tahun Adalah pemimpin yang strategik Dan kita tahu Bumega memilih Ganjar Pasti karena Bumega menilai Kriteria itu ada di Ganjar Itu satu Berarti Bumega juga menganggap Ganjar adalah pemimpin yang strategik Yang kedua Apa namanya Apa namanya kalau bukan pengkhianatan Ketika dari PD Perjuangan Sudah memutuskan Mengusung Ganjar Pranowo Tapi Anda memilih mendukung Capres lain Saya tidak katakan Bapak-bapak Sosok Pak Ganjar Ini saya juga gak mau Melakukan penilaian di forum ini Tapi oke Karena ditanya oleh Zilvia Saya tidak mau katakan Bapak Ganjar tidak punya Tapi Saling poin beliau Ya Bukan pada itu terutama Apa yang membuat Beliau punya Saling poin Nilai jual Secara politik Bukanlah pada Visi-visi kepemimpinan strategik Yang kita dengar selama ini Ya mungkin Bumega melihat Tapi mungkin saya Salah satu yang tidak melihat Ada beda pendapat Soal itu Saya tidak Beda dengan Bumega ya Saya tidak melihat disitu Kekuatan beliau bukan pada situ Kekuatan beliau adalah pada Pendekatan populistik Gitu ya Sehingga kemudian Rasa-rasanya Pendekatan populistik Bukan solusi hari ini Mungkin 2014 yes 2014 saya sepakat Pemimpin yang populistik Itu saya katakan Itu yang mempas pada Jamannya di 2014 Tapi kita tahu juga pada Periode kedua Pak Jokowi kan Beliau juga sudah Mulai mengarah menjadi Pemimpin yang punya Visi dan wawasan strategik Dan kita tahu Bahwa ini mau berakhir Sementara banyak hal strategis Yang Sekarang ini butuh sekali Dipertajam Dan apalagi dengan Konstelas yang bergerak Di level global Yang mengharuskan kita Berpikir lebih strategis lagi Jadi saya pikir Kekuatan Pak Ganjar Ternyata bukan itu Yang membuat beliau Muncul begitu ya Cepat ya Kalau begitu dari mana Anda menyimpulkan Yang strategis itu Ada di Pak Prabowo Menarik pertanyaan ini Karena itu sebenarnya Saya pernah ketahu Pak Prabowo itu beberapa kali Tapi dalam jangka waktu Sekitar 22 tahun ya 3-4 kali Gak banyak Pertama tahun 2002 Saya ngobrol Pada waktu itu Beliau baru pulang dari Jordania Saya diajak teman saya Nezara Patria Yang waktu itu Wartawan sebuah majalah Mau mewawancara saya Dan dia ngajak saya Nezara sekarang Jadi wawah main kominfo Dan kemudian Dalam off air Kita berbicara Banyak hal ya Tentang apa yang Buat kita berhadapan dahulu Apa yang buat kita Dulu berhadapan Ada pro kontra disitu Kemudian Bertunggu lagi Pada saat Pumega Mengajak Pak Prabowo Pada 2009 Untuk menjadi Calon Wakil Presidennya Ada beberapa pertemuan Kebetulan saya menjadi Koordinator Badan Saksi Nasional Pemilu Dari Tim Megapro Waktu itu Jadi sempat Ngobrol dengan beliau Begitu ya Lantas pernah juga Pada saat beliau Baru saja bergabung Di Sebagai Menteri Pertahanan Saya pernah diskusi Dengan beliau juga Di kantornya Tentang Ya Bicara soal Definisi Doktor Pertahanan Sekala macam Tantangan global Industri pertahanan Strategis Sekala macam Dan terakhir Pada waktu saya Berkunjung ke Kertanegara Tanggal 18 juri Tahun 2023 Kita ngobrol Hampir 2 jam Kita berbicara Banyak hal Mulai dari persoalan global Sama persoalan petani Persoalan persenjataan Persoalan perang Persoalan pertanian Persoalan ekonomi Tanpa teks Karena korang ngobrol Biasa tanpa teks Saya juga tanpa teks Dan secara spontan Kita bisa lebih mendalam lagi Di pengalaman-pengalaman sebelumnya Yang menurut saya Seseorang yang dengan Pawasan global Dan kepagangan global Pasti akan mengatakan itu Dengan spontan Pasti akan mengatakan itu Dengan Dengan passion Dengan hasrat Arti ini bukan Sebenarnya hapalan Yang saya dengar ini Bukan hapalan Jadi maksudnya Dari beberapa pertemuan saja Anda menyimpulkan Pak Prabowo itu Pemimpin yang strategik Dia punya Dari obrolan Apa dari tindakan Pak Prabowo Dari action selama ini Yang dilakukan oleh Pak Prabowo Tentu saja Tentu saja ada banyak Gini ya Tindakan apa sih Bagi seorang politisi Kecuali bicaranya Saya khawatir Mas Budiman hanya menilai Dari cara bicara Seseorang Tidak Saya kebetulan kan Diskusi sebelumnya Saya peran saya lakukan Dengan Pak Luhut Panjaitan Dengan Pak Andika Perkasa Dengan Pak Jokowi Dengan Bu Megawati Saya melihat ada Kesamaan cara pandang Dalam persoalan-persoalan Oke Dan ini orang-orang yang menurut saya Juga Punya rekam jejak Semua yang saya sebutkan tadi Dan menurut saya Ya Kesamaan cara pandang ini Akan bagus Kalau disatukan Akan bagus Kalau dikoordinasikan Dalam semangat Persatuan nasional Oke Dan 2020 Ada momentumnya Oke Nanti kita lanjutkan lagi Mas Budiman Kalau tadi Mas Budiman Memilang ya Bahwa 2014 Kita memang butuh Pemimpin yang populis Dan itu ada di Pak Jokowi 2019 Pak Jokowi Mulai berubah Ke arah pemimpin yang strategik Betul Oke Dan 2024 Anda menurut kita butuh Yang strategik lagi Pertanyaan saya adalah Pak Jokowi saja Bisa berubah Dari 2014 ke 2019 Menjadi pemimpin yang strategik Kenapa Anda melihat Ganjar tidak bisa Menyesuaikan diri Boleh dijawab nanti Kita akan bahas Pemirsa Usai kita Dipersembahkan oleh Jadi Mas Budiman Kalau Presiden Jokowi saja Itu bisa Berubah Menyesuaikan diri Dengan kebutuhan Dari pemimpin yang populis Yang anilai tadi Menjadi pemimpin yang strategik Kenapa ganjar Anda anggap tidak bisa Konteks Pak Jokowi muncul 2014 itu memang Antitesa Dari kepemimpinan sebelumnya Populismenya Pak Jokowi itu Selain dilihat dari gaya komunikasinya Juga cara kerjanya Karena memang Pak Jokowi Lahir sebagai kebutuhan Menjadi antitesa Kepemimpinan Pak SB sebelumnya Dan ketika 2019 Beliau menjadi Presiden Terpilih lagi Beliau kemudian melakukan Perubahan Karena ada situasi Pada waktu itu Pandemi Dan memang sudah Menjadi rencana beliau Pada periode kedua Untuk lebih Mengbawa Indonesia Ke panggung internasional Artinya ini satu step Ibaratnya dari kelas 4 Dan masuk kelas 5 nih Kira-kira begitu ya Untuk masuk kelas 5 Kan berarti harus ilmu-ilmu Yang bersiap Untuk ke kelas 6-nya Kira-kira begitu ya Menurut saya Bisa saja Setiap orang berubah Tapi kebutuhan Untuk langsung Nyetel Indonesia sudah dibawa Ke level global Ini Menurut saya Tidak butuh banyak waktu Ganjar belum ada Di kelas itu Pak Ganjar punya Kekuatan yang lain Saya katakan Ini bukan soal Buru atau baik Bukan Bukan keren atau gak keren Pak Ganjar punya Kekuatan yang lain Kekuatannya beliau Adalah seperti Kekuatan yang dimiliki Pak Jokowi di 2014 Sementara di persoalan Persoalan global Mumpun persoalan nasional Sudah mengharuskan kita Untuk Langsung nyetel Ke level global Apakah Pak Prabowo Kemudian Mengetahui segala hal Tidak juga Tapi bahwa Karena kebutuhan-kebutuhan Agenda-agenda prioritas itu Memang Pak Prabowo Dibanding dua yang lain Menurut saya Lebih banyak bekal di sana Mas Budiman Bulan lalu Ketika saya wawancara Anda juga Itu sehari setelah Anda ketemu dengan Prabowo di Ketanegara Mas Budiman itu bilang Kalau Anda ini ingin Mewujudkan persatuan Kaum nasionalis Coba kita simak dulu Pernyataan selengkapnya Dari Mas Budiman Ketika itu ya Anda datang ke sekjen Minta kursi Menteri Kalau Pak Ganjar Menang Tentu saja kami kaget Karena tidak ada yang bisa Menggaransi itu Bahkan Ibu Megawati Kenapa Ada dua Kekuatan Satu sudah Mencalonkan Pak Ganjar Itu pd. perjuangan Pak Prabowo Juga sudah Dijangkul Pd. perjuangan Yang menurut saya Dua-duanya Adalah sosok Yang mewakili Kekuatan nasionalis Justru sejak awal Saya katakan Kata Persatuan Kaum nasionalis Sehingga Ini Untuk memastikan Soal Kemenangan Dengan margin Yang besar Dianti Oleh kekuatan Persatuan Kaum nasionalis Dengan margin Yang besar Sehingga Pastinya Dengan begitu Karena hanya Dua pasangan Ketujuh saja Hanya satu putaran Waktu itu Anda ingin bilang Mewujudkan Persatuan Kaum nasionalis Yang berarti Yang kami tangkap Itu menduetkan Ganjar Dengan Prabowo Supaya Hanya satu putaran Saja Dua pasangan Kemudian Kemenangannya itu Dengan margin Yang besar Tapi kenapa Sekarang berubah Mas Apa yang terjadi Selama satu bulan Saya kira Tidak berubah Tetap sama Apa yang saya katakan Setelah Pertama Kertanegara Basisnya tetap itu Tidak berubah Basisnya tetap itu Artinya bagaimana Memwujudkan Antara Koalisi Atau kerjasama Partai politik yang lebih besar Antara partai-partai Terutama partai-partai Nasionalis Tentu terbuka juga Pada partai-partai Islam Yang berwawasan Kebangsaan Untuk bisa menyatu Menjadi sebuah kerjasama Politik yang besar Itu tidak berubah Bagaimana dengan duet Ganjar Prabowo It's okay Silahkan dibicarakan Di luar kewenangan saya Itu Sylvia Bukankah waktu itu Ada menginginkan itu Mas Budiman Ya saya menginginkan Kalau itu terjadi Akan bagus sekali Tapi ternyata dalam satu bulan ini Tidak ada tanda-tanda itu terjadi Nampaknya Lebih banyak Kemudian yang menarik Lebih banyak Responnya adalah Justru Mencurigai bahwa saya Menyebrang Begitu kira-kira Instead of Atau bukanya Kemudian dilihat Sebagai sebuah upaya Menjadi jembatan Ibaratnya saya ada Di sebelah sini Dan ingin Ke arah sana Untuk bangun jembatan Malah bagian sisi ini Dibakar Kira-kira begitu Tapi oke Tapi memangnya Mas Budiman bilang Ke PDIP Saya bersedia menjadi jembatan Untuk mungkin Menduetkan ganjar Dengan Prabowo Saya ketika diskusi Dengan Pak Hasto Diundang secara informal Diskusi dengan Secara informal Juga dengan Pak Komarudin Watubun Ya Dan juga beberapa Dengan handphone Dengan beberapa yang lain Saya katakan itu Dan ada satu hal yang menarik Dari kata-kata Pak Komarudin Saya kira sejauh berbicara Soal rekonstitasi nasional Persatu nasional Gak ada masalah ya Saya kira itu Tapi kemudian kan memang Dalam kenyataannya Yang itu kan Tidak muncul ke publik Pernyataan itu Tapi lebih pada Sebagai diskusi Karena sudah impossible ya Duet itu terjadi Makanya Anda sekarang sudah Keliatannya memang Final saja Ini dianggap sebagai Sejak awal pun sudah dianggap Sebagai penyeberangan Padahal kalau saya Untuk kita bikin jembatan Harus keseberang juga Dan mungkin ya Memang tidak ada yang minta Anda Untuk membangun jembatan Makanya tidak jadi nyeberang Mungkin tidak ada yang meminta saya Sebagaimana saya dulu juga Dalam riwayat saya Gak ada yang minta saya juga Untuk melawan Orde baru Waktu itu ya Anda sudah dianggap menyeberang Mas Budiman Makanya Anda dipecat ya Dan motif di balik itu Bukan karena Anda dinilai Ya Membentikan pemimpin yang strategik Tapi ada motif pribadi Nanti kita akan bahas itu Ada dugaan Anda ini memiliki Motif pribadi Terutama motif sakit hati Dengan pendek perjuangan Kita akan bahas Usai jendela perasa Tetap ada di kontroversi Dipersembahkan oleh Anda datang ke sekjen Minta kursi menteri Kalau Pak Ganjar menang Tentu saja kami kaget Karena tidak ada yang bisa Menggaransi itu Bahkan Ibu Megawati Kenapa? Karena itu adalah Hak prerogatif Presiden Dan kami dengar Kabar-kabarnya nih Katanya Ketua Prabu itu Dapat proyek Dari Kemenhan 200 miliar Betul nggak itu? Saya sebagai teman prihatin Kalau itu tidak benar Kalau benar Bagus Kerjakan dengan baik Jangan bermasalah hukum Dan mudah-mudahan Itu membantu Anda Menyelesaikan masalah-masalah Anda Ya bro? Budiman Anda sakit hati Dengan PDIP Karena tidak diberi jatah menteri Yang kedua Anda dikasih proyek 200 miliar Dari Kemenhan Ini menarik Saya ini nggak biasa Minta-minta jabatan Pak Waktu saya juru DPR Nyalonkan jadi anggota DPR Saya dapat penugasan Bukan minta Waktu itu dipanggil Pas Pramona Andung Jadi sebagai seksor PD Perjuang Untuk dinyalak Jadi kalau saya minta-minta Rasanya Saya nggak biasa Terus Kapan dipanggil lagi juga Moderna Shuffle Ke rumah beliau Rumah Pak Jokowi Di rumah beliau Di Sumber Di Sumber Di Solo Saya sudah sempat Sampaikan Tapi nampaknya Belum ada green light Dari Ibu Gak apa-apa Saya jadi Menteri saja Saya pakai istilah ini Gak pateen Kalau bahasa Jawanya Saya bilang gitu ya Artinya Ketika Pak Jokowi Bahkan menganjurkan Minta izin ke Ibu Saya tidak lakukan itu Dan saya tolak Selan Januari 2023 Ketemu Presiden lagi Itu ada apa? Tidak ada Bukan soal Menteri Bukan Waktu itu ada kita Lagi menyurahkan Tuntutan demo Kepala Desa Untuk revolusi Kepala Desa Itu sudah soal Menteri Ke Pak Hasto Ini menarik justru Saya pada waktu itu Ngajak diskusi Sejumlah Kepala Desa Ke kantor Pribadian Pak Hasto Tapi waktu itu Pada pertemuan berikutnya Saya gak bisa datang Tapi mereka bertemu Dengan Pak Hasto langsung Justru yang menarik Saya Karena gak ikut Pada pertemuan itu Dari Kepala Desa Mengatakan pada saya Mas Aku tadi ngobrol-ngobrol Dengan Pak Hasto Pasto bilang Yaudah nanti kita akan Dorong Mas Budiman Menjadi Menteri Desa Dari kata-kata Pak Hasto ya Bahkan waktu itu Saya tidak minta Justru Pak Hasto Yang berbicara sama Teman-teman Kepala Desa itu Jadi bukannya Anda yang minta Jatah Menteri Meskipun hanya 3 bulan Bahkan itu tidak ada itu Kata-kata 3 bulan Satu itu Kedua Soal tadi Kalau Pak Ganjar Jadi Presiden Saya minta Menteri gitu ya Terus saya katakan Bahkan itu Tawaran dari Pak Hasto Jadi Pak Hasto yang menawarkan kan Menawarkan Apa bunyinya Apa bunyinya Bicara Nantilah Nantilah Udah pokoknya Kalau Ganjar menang Mungkin kamu bisa jadi Malah menarik Kenapa bisa Kalimatnya Kalimatnya malah Nanti bisa jadi Wamenlu Wakil Menteri Luar Negeri Itu kalimatnya Pak Hasto Dalam konteks apa Pak Hasto menawarkan itu Ya Waktu ya ngobrol-ngobrol aja Kita ngobrol-ngobrol Pada waktu Saya diajak ngopi-ngopi Setelah saya dari Kertanegara Kita ngobrol Klarifikasi santai Klarifikasi santai Kemudian Nggak ada tegak Biasa aja ngobrol Sama teman Ya nanti Beliau mengatakan lah Pokoknya Almost impossible Untuk menyatukan Pak Prabowo Dengan Pak Ganjar Atau PD Perjuangan Dengan Gerindra Pak Hasto bilang gitu Nah ya Nanti kalau Pak Ganjar Menang ya Nantilah kita perjuangkan Kamu jadi di kabinet Kamu mungkin juga ngerti Internasional politics Mungkin ya minimal Setidaknya kamu bisa jadi Wamenlu Kali ada kalimat Wamenlu Itu setelah Anda ke Kertanegara itu ya Iya Dan Ganjar sudah ditetapkan Sebelumnya nggak pernah bicara Tenggu aminlu Karena maaf Menteri luar negeri ya Jadi maksudnya Kenapa disebut seperti itu Apakah Pak Hasto ini lagi Mencoba membujuk Supaya Anda tetap mendukung Ganjar Atau bagaimana Nggak apa-apa Itu obrolan teman biasa ya Tapi intinya Anda membantah Pernah Tidak pernah sekalipun Anda meminta jatah menteri Mau itu ke Presiden Jokowi Mau pun ke Kalau Pak Jokowi Makanya menarik nih Silvia Kalau cerita lebih jauh lagi Pada hari pertama Pak Jokowi melantik kabinet 2014 Saya dipanggil Pak Pratikno Pak Pratikno bilang gini Mas Kita kan baru bentuk Kementerian desa nih Oke Sebenarnya kementerian itu Dibuat salah satunya Untuk Mas Budi Mada disitu Ya nggak apa-apa Kalau saya menjadi menteri Tapi nggak ada green light itu Jadi berkali-kali Anda digagalkan oleh Internal Kira-kira Katanya nggak ada green light Tapi oke Mau saya juga nggak minta ya Saya nggak minta Tapi memang saya Pernah gini Sylvia Supaya ini klarifikasi juga Saya pernah ngomong ke Pak Hasto Ngomong kayak gini Pung Ini Saya bilang Kementerian desa ini Menurut saya Atau Harus Pd. Perjuangan Atau kementerian sosial Kementerian yang berkaitan dengan Rakyat Bukan cuma desa Karena kita ini Banyak pd. Kementerian-kementerian Berkaitan dengan rakyat ini Kok bukan pd. perjuangan Sayang menurut saya Harus 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 di Apa Harus diisi oleh pd. perjuangan Kerekatan ya Oke Bahkan Pak Hasto malah menarik Saya pernah ketemu Ibu Mega Di rumah beliau Sebelum Ibu Mega keluar Sebelum Ibu Mega keluar Menemui saya Pak Hasto menemui saya dulu Aku udah bicara sama Ibu Kamu nanti jadi Di Wakil Kepala Brin Kapan itu? Itu sekitar bulan Padahal agak lama Tahun lalu 2022 2022 Jika tidak 2022 Bahkan saya waktu itu Tidak bicara Brin ya Kenapa sepertinya selalu ada Tawaran-tawaran buat Anda Padahal Anda mengaku tidak minta Atau mereka justru membaca Anda nih sepertinya mau gitu loh Kalau minta Saya pernah ngomong Kalau Satu saat Ada Resuffle Kita harus pegang Kementerian-kementerian kerakyatan Oke Dan aku Di desa Tetapi saya tidak pernah mengatakan itu berkali-kali Setelah itu Saya sekali Tapi itu udah lama sekali Mas Budiman benar Berarti pernah meminta sekali Tapi ya Sekitar tahun yang lalu Atau dua tahun yang lalu Oke Tapi setelah itu muncul tawaran lain kan Oke Wakab Brin Baik Berarti saya ralat ya Berarti Mas Budiman pernah meminta sekali Enggak Enggak Ini jangan di Jangan di itu Konteksnya Harus dibicara Harus diletakkan dalam konteks Bahwa saya pernah ditawari untuk Wakab Brin Waka Palabrins Anda pernah ditawari beberapa posisi Iya Kemudian Pak Hasto bicara juga kepada Kepala Desa Oke Bahkan itu sebelum saya minta ya Sebelum saya minta ya Tapi yang terucap dari mulut Anda hanya sekali Hanya sekali Itu pun dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Itu pun dua tahun yang lalu Tapi Tapi ingat ya Sylvia Itu It doesn't It didn't change My position At that time Posisi saya pada waktu itu Ya ketika tidak terjadi ya It's okay Gak ada masalah Karena Bahkan sejak 2014 2015 Itu pun tidak mempengaruhi posisi apapun Bahkan terakhir Ketika saya bertemu Pak Hasto Setelah saya bertemu Pak Prabowo Pak Hasto bilang nanti Kamu nanti Pak Ganjar Bisa mendapatkan Kita berjuang Kalau menjadi wakil menteri luar negeri Pun saya tidak berbicara soal itu Artinya Sudah-sudah saya lupakan agenda itu Oke bagaimana dengan agenda Anda dapat Proyek ketua Prabowo Dikasih proyek 200 miliar dari Kemenhan Itu nanti Biarkan ke ketua Prabowo Karena bagian lu juga kan Dia punya aktivitas Sebelum bertemu saya Ya Bahwa dia pebisnis atau enggak Tapi saya pertanyakan memang Beliau bilang Tidak ada Sama sekali Karena memang Beliau bukan Pebisnis atau industrialis Perusahaan Industri pertahanan Setahu saya bukan Jadi ketua Prabowo Saudara Arvindo Noviar Setahu saya Bukan bagian dari Apa namanya Korporasi bisnis Industri pertahanan Yang saya tahu Ya Dia Ya aktivis saja Begitu Jadi Saya sudah tanyakan tentang isu itu Dan tidak ada Sama sekali Dibantah Sama sekali Dan saya kira Karena ini berkaitan dengan dia Silahkan Dia membantahnya Bukan saya Bagaimana dengan isu lainnya Mas Budiman Anda disebut Dalam tanda kutip Tidak tahu diri Padahal selama ini PDI Perjuangan sudah membantu Untuk melunasi Masalah-masalah finansial Anda Kita simak lagi pernyataan Dari Kedisi terus Kita tahu siapa Anda Anda punya banyak masalah Di bidang keuangan Anda punya ambisi Padahal bertahun-tahun Kita banyak mengurus Anda Sendian langsung Hutang-hutang Anda Kita beresin Yang begitu besar Milyaran Tapi ya Ternyata Tidak ada yang buat Anda Membantu melunasi Milyaran utang-utang Anda Tapi sekarang Anda Tidak tahu dirilah Kurang lebih seperti itu Utang apa nih Pribadi Atau Karena saya dengar Dalam berita ya Katanya diberkaitan dengan Bukit algoritma Yang saya kerjakan Atau apa Itu tadi disebut Utang miliaran Bukan dijelaskan Itu apa Pribadi atau Korporan Kita tidak tahu Kalau gini Ini kan Ini soal pribadi Soal pribadi ya Soal pribadi ya Biasa Kalau saya Pura pinjam hutang Sebagaimana juga itu Tapi tidak sampai Milyaran ya Dan Tidak sampai Milyaran Karena saya Bacanya itu Dikaitkan dengan Bukit algoritma Menurut saya Menurut saya Tidak ada ya Kalau soal berkaitan dengan Kerjaan saya yang lain Jadi Kalau angkanya Ya biasa saja Saya mungkin Zilfi juga pernah pinjam Mungkin-mungkin ya Saya tidak tahu ya Kita punya masalah Saya pribadi Yang menurut saya Terlalu kecil Untuk Membuat saya Berubah Secara politik Saya ada banyak Masalah yang lebih besar Daripada sekedar Urusan-urusan pribadi Seperti itu ya Dan itu Tidak pernah Mengubah Hal yang sifatnya Strategis Dalam pikiran saya Budiman Satmiko Dan bukan saya sendiri Banyak teman-teman Saya Seperjuangan Pernah mengalami Hal-hal yang lebih besar Tapi Tidak mau Pengaruh pada Posisi politik Oke Artinya gini Ada orang-orang Yang mungkin Hidupnya Selalu Berubah secara dratis Karena dipengaruhi Hal-hal yang Personal Kalau saya Jauh yang saya tahu Saya tidak pernah Melakukan perubahan-perubahan Politik Gara-gara Perusahaan-perusahaan kecil Anda ingin katakan Bahwa Perubahan sikap Anda Mendukung Prabowo ini Tidak ada hubungan yang sama sekali Tidak ada transasional Di balik itu Saya Begini Saya 10 tahun Di DPR Silvi 10 tahun di DPR Saya ada di posisi Memimpin Salah satu Pansus undang-undang Yang Banyak Berbicara soal Alokasi Uang puluhan triliun Untuk desa Dan Untuk undang-undang Sestrategis itu Saya tidak Mengambil Satu rupiah pun Kedua Saya pernah di komisi 2 Yang kemudian Pernah terlibat Isu IKTP Saya adalah orang Yang pernah dihubungi Dua wartawan Dan dua media berbeda Menanyakan soal IKTP Kenapa? Tanya saya Karena kami dengar Anda Salah satu Dari sedikit Anggota komisi 2 Yang Tidak terlibat Oke Oke Kita bisa diberi Bisa diberi Oke Sampai 2024 Ini Budi Mas Miko Sepuluh anggota DPR Ya Bahkan untuk punya rumah Pribadi pun saya tidak Baik Itu pilihan hidup Ya Karena saya punya rumah Mertua yang kemudian Menyediakan saya Tapi intinya gini Oke Kalau sekedar Aktivitas politik saya Hari ini Kemarin di DPR Sebelumnya Di Ordebaru Menjadi aktivis Kalau ukurannya Soal material Itu terlalu kecil Terlalu menghina Akal sehat saya juga Baik Terlalu menghina Apa ya Sobat Islam ini Saya perjuangkan Jadi Jangan pakai kacamata Yang biasa Anda pakai untuk Biasanya Materialistik itu Tidak cukup untuk Mengubah Pandangan Anda Soal politik ya Tapi ternyata Kita tahu Budiman yang dulu Itu sangat berbeda Pandangan politiknya Terhadap Prabowo Oke Ya Tapi ternyata Bisa berubah Nanti kita akan bahas Lebih jauh Bersa Usai Jidah Dipersembahkan oleh Budiman sangat mengecewakan Menghianati Kami Teman-temannya Yang dulu Berjuang Di Partai Rakyat Demokratik Dan juga Keluarga Korban Penculikan Khususnya Dan pada umumnya Para korban Pelanggaran HAM Secara umum Juga kecewa Karena ini Berbicara Masa lalu Kasus-kasus Pelanggaran HAM Ada permohonan Dari Budiman Untuk ditutup Lumpakan Masa lalu Ini kawan Anda Petrus Haryanto Mas Budiman Jadi Anda Sebagian mengatakan Anda ini telah Menghianati mereka Sebagian mengatakan Anda ini kok sekarang Jadi deterjen Untuk membersihkan Dosa Saya katakan tadi Silvia Sebelum saya bertemu Pak Prabowo Saya Tiga tahun ini Banyak diskusi Dengan teman-teman Yang menjadi korban Penculikan Salah-salahnya Saya katakan tadi Ceritanya Kelukan teman-teman Bahwa Masalah kami Dibicarakan Hanya lima tahun sekali Tidak pernah selesai Suatu saat Ada yang berbicara Ke saya Anda harus bicara Ke Pak Prabowo Dan Berbicara terbuka juga Bahwa Masalah ini Negara Lah yang harus Menjawabnya Karena Pak Prabowo Sendiri kan juga Tidak berada diadili Dia hanya Dikasih Sanksi Pemecatan Pemberhentian Dari Keanggotaan Tentara Jadi secara Hukum Ini hasil Diskusi saya Dengan beberapa Teman yang Menjadi korban Penculikan Justru Menarik Beberapa Pernyataan protes itu Tidak ditandatangani Oleh mereka Yang langsung Berhadapan dengan Pak Prabowo Ya Pak Prabowo Ya Kedua Kebicara soal Aktivis Tidak bisa juga Bahwa Yang memprotes itu Satu-satunya Suara Dari teman-teman Aktivis Pergerakan Karena mungkin Zilvia harus saya Kasih tahu Saat Saya ketua Pak Prabowo Dengan teman-teman Ketua Pak Prabowo Di Jalan Kertegara Dan kemudian Ketika Kemarin juga Kita deklarasi Prabowo Di Semarang Tidak sedikit Dukungan Dan bahkan Keinginan bergabung Dari banyak jaringan aktivis Bukan cuma XPRD Tapi macam-macam Organisasi Dan Mereka juga Sah juga dong Karena mereka juga Perhatian ribat Dari berbagai macam Ada banyak suara yang berbeda Dari aktivis 98 Begitu maksud Anda ya Bahkan Bahkan boleh saya katakan Mereka tidak melakukan Konversi Pes memang Tapi Ayo kita buat Ayo kita buat Ada teman-teman X4Code Ada teman-teman XPJAR Teman-teman Organisasi Katpuru Ada banyak yang lain Kita hargai perbedaan itu Tapi begini Mas Budiman Apa yang akan Anda Jawab ketika Ada yang bertanya Mas Budiman Benar tidak sih Pak Prabowo itu Melakukan Penculikan Ada nosa Pelanggaran HAM Apa yang akan Anda jawab Kalau ada yang bertanya Seperti itu Sekarang Kalau ada yang saya jawab Sekarang Saya akan katakan bahwa Tentu saja Lebih bagusnya Pak Prabowo Tapi bagusnya Pak Prabowo Akan saya katakan Pada Pak Prabowo-nya Temui Para korban Dan memang Sebenarnya juga Selama ini Ternyata Beliau sudah melakukannya Hanya memang Tidak ada Spotlight Saya justru ingin Nganjurkan bahwa Lebih baik pakai Spotlight Diekspos Karena ini juga Bagus untuk Bapak Dan pengertian Ini akan bisa Menyembuhkan luka Meskipun Bapak sudah melakukannya Bertahun-tahun ini Dengan mereka Yang menjadi korban Dan kedua Pak Prabowo Yang sudah mengatakan Sejak tahun 2002 Saya pertama kali bertemu Di antara oleh Saudara Nejarang Waktu itu Memancari Pak Prabowo Bahwa Yang kami ambil Sudah kami lepas semua Dan bahwa Ada banyak Kegiatan-kegiatan Aktifist-aktifist Yang juga dilakukan Orang-orang lain Juga dilakukan Orang-orang lain Yang di luar Kontrol saya Dari satuan-satuan Yang berbeda Kira-kira begitu Jadi sikap Anda nanti Tidak akan membelas Secara langsung Tapi justru Anda akan Mengajak Prabowo Untuk menemui Mereka yang bertanya Seperti itu Mas Budiman Sekarang Anda bisa Berubah seperti ini Padahal Kita tahu Mas Budiman itu Kalau tweet Tentang Prabowo Anda pernah menyebut Prabowo itu Produk gagal Indonesia Mas Budiman Coba kita tampilkan lagi Tweetnya Mas Budiman Ini kalau tidak salah Tahun 2019 Prabowo Produk gagal manusia Indonesia Anda tadi bilang Dari tahun 2002 Sudah berkomunikasi Dengan Pak Prabowo Tapi 2019 Anda masih mengatakan Seperti ini Karena tahun 2014 Beliau juga Pernah bersama Ibu Mega Gagal Gagal Sebagai Wakil Presiden 2014 Sudah gagal Karena apa Karena bagi saya Pada waktu itu Pak Prabowo Masih belum bisa Menyesuaikan Dengan kultur Sistem demokrasi Dalam komunikasi Politiknya Beliau Masih ada Sisa-sisa Sebagai seorang Komandan Belum menjadi Seorang Yang punya Sosok Kepresidenan Atau politisi sipil Pada umumnya Ya saya katakan Bahwa beliau gagal Melakukan Sampai 2019 Beliau gagal Melakukan adaptasi Untuk menjadi Pemimpin Indonesia Yang seharusnya Merangkul Bukan memukul Oke Karena Indonesia Begitu beragam Biasa katakan Beliau belum bisa Memahami Diversity Atau kebeneran Indonesia Apalagi dalam Sistem demokratis Dan sekarang Bagaimana Saya ingin katakan Dalam beberapa Setahun Setahun Terutama sih Setelah beliau Bergabung dengan Kementerian Pak Jokowi Ada upaya-upaya Untuk Dan so far Ada kesan Setidaknya Di mata saya Bahwa beliau Sudah Mencoba Untuk merangkul Embracing Instead of Menyerang Dan kalau kita jujur Silvia Jadi Anda yakin Prabowo sudah berubah Begitu maksud Anda? Anda bisa berubah Saya bisa berubah Menurut saya Perubahan itu Juga kemudian Di persepsi oleh Banyak orang hari ini Ketika beliau juga Mampu Kalau kita pakai Data survey Bahwa beliau Mampu juga Mengambil Kelompok-kelompok Yang dulu pernah Menjadi lawan-lawannya Saya ketemu Kalau banyak Kelompok-kelompok Di daerah-daerah Yang di 2019 Sama seperti saya Keras Memastikan Bapak Prabowo Tidak menang 2019 Tapi mereka Saya temukan juga Hari ini Mereka Bersama Pak Prabowo Karena Melihat komunikasi politik Pak Prabowo Anda teriakinkan Tonton Ya Saya Saya harus Katakan Bahwa saya Teriakinkan Saya harus Konfirmasi Sehingga saya harus Ketemu beliau Waktu di Kertanegara Saya bertemu beliau Di Kertanegara Jadi menurut Anda Komunikasi politiknya Sudah lebih baik Karakternya pun Sudah lebih baik Sudah tidak sekeras dulu Itu saya Dapat pengakuan Dari seorang wartawan Di salah satu media Online Satu bulan lalu Berbicara pada saya Mas 2019 Saya itu menjadi Wartawan yang ditugaskan Media saya Untuk undang Pak Prabowo Oke Betapa jarak Itu ada Betapa jarak Bahwa kami yang ditugaskan Untuk undang Beliau pun berjarak Tapi Hari ini Saya ditugaskan lagi Dan teman-teman Juga ada Teman-teman yang baru Ditugaskan Beliau bahkan Bisa Apa ya Ini Satipak Prabowo Untuk melakukan Gestur-gestur Masa tubuh Secara fisik Ini saya ceritakan Dari sebuah media besar Oke Dari sebuah media besar Ini karena Anda bertanya Seperti ini Saya sendiri tidak menyaksikan Soalnya itu Tapi Kalau pada saya sendiri Kalau dari tahun 2002 Sampai 2023 Saya bertemu kemarin Sebenarnya tidak terlalu banyak Perubahan Dalam pengertiannya Begitulah orangnya Sebenarnya orangnya sentimental Jadi bukan produk gagal lagi nih Mas Budiman Bukan produk gagal lagi Seperti yang Anda di tweet Dia mencoba Kalau dia teruskan Dengan gaya lama Oke Dia akan jadi produk gagal Begini Mas Budiman Kalau Anda melihat Sekarang Prabowo Bisa berubah Menjadi komunikasi politiknya Lebih baik Lebih cair Begitu ya Kenapa Ganjar yang sudah memiliki Komunikasi politik yang dinilai lebih cair Dari Pak Prabowo Anda nilai tidak bisa berubah Ke arah Memiliki strategi Jadi komunikasi yang baik Tinggal ditambah strateginya Yang ini kan strateginya Menurut Anda sudah baik Komunikasinya sekarang sudah membaik Jadi kan sebetulnya Orang itu bisa berubah Kalau seseorang Ya menarik nih Apa sih yang paling mudah diubah Soal mindset atau gaya Pemikiran strategis adalah soal cara berpikir Cara komunikasi adalah soal gaya Pak Prabowo mengubah gaya komunikasi Tapi tidak mengubah cara berpikir Dan memang mengubah gaya komunikasi itu lebih mudah Daripada mengubah cara berpikir Memubah cara berpikir itu lebih susah Pak Prabowo cara berpikir strategik Pak Ganjar cara berpikirnya ya Populistik Oke Kita mendekati ujung Dari interview ini Mas Budiman Kita sudah lihat tadi bersama Mungkin bisa ditampilkan lagi Pak Bersa yang mungkin baru saja bergabung Bagaimana Mas Budiman per hari ini 24 Agustus 2023 itu sudah dipecat Dari PD Perjuangan Ya sekali lagi kami tampilkan Ini suratnya kami terima secara eksklusif Oleh Mas Budiman dalam perjalanannya menuju Metro TV Terakhir adalah What's next Untuk Mas Budiman Sujat Miko Sudah ada Apakah ada partai lain yang akan Didatangi oleh Mas Budiman Yang akan menerima Mas Budiman Coba kita simak dulu pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra berikut ini Perindah partai terbuka Bisa menerima siapapun Yang penting satu Menerima Dengan Seluruh Yang sudah kita putuskan Baik anggaran dasar Anggaran rumah tangga Salon presiden Manifesto perjuangan Dan seterusnya Jadi kemana Mas Budiman sekarang Setelah dipecat dari PD Perjuangan Ya kemana Saya tidak kemana-mana Saya tetap menjadi manusia politik Seperti dari dulu Saya coba rintis Tidak punya Lagi catatan administratif Sebagai kader PD Perjuangan Organisasi peserta pemilihan nomor urut 3 Di tahun 2024 Tapi sebagai manusia politik Saya hidup dengan value politik yang saya kini Yang sudah saya rawat sejak lama Dengan nalar dan nurani dan insting saya Sebagaimana masa lalu Saya melihat bahwa dulu Berlawan adalah panggilan sejarah Sekarang berkawan juga panggilan sejarah Jadi akan masuk gerindra kah? Belum tentu Saya mungkin kalau bicara soal ini Mungkin saya akan jomblo politik dulu ya Akan jomblo politik dulu Berapa lama Mas Budiman? Saya tidak bisa perkirakan Tapi pastinya tidak akan singkat ya Karena bagaimanapun juga Ini kan Saya bukan orang yang mencari kerjaan Saya bukan mau mencari sekedar tumpangan Tapi saya ingin Pilihan saya Menghasilkan kemenangan Oke Mendukung Prabowo Tapi belum tentu ke gerindra? Gini Atau tinggal menunggu waktu saja sebenarnya? Ya belum tentu juga Arti gini Saya tidak mau juga Ketika mendukung Pak Prabowo Menghasilkan kekalahan Berarti saya tidak ada kontribusi apapun Menang saja belum tentu itu Saya memberi kontribusi besar Apalagi kalau kalah Berarti memang sungguh-sungguh Saya tidak berkontribusi apapun Atas konsekuasi pilihan-pilihan saya Begitu Jadi saya Kalau masuk partai kan juga Bicara hak Berarti kan Hak dilindungi Hak dapat akses barangkali gitu ya Saya tidak akan minta hak itu Kalau saya tidak bisa berkontribusi apapun Baik Berkontribusi artinya Anda siap memenangkan Prabowo ya? Ini belum kampanye ya Ya itu sudah saya katakan bahwa Baik Itu menjadi pilihan strategis Yang saya yakini Itu harus ditepu bangsa Indonesia Oke Ya Terima kasih Mas Budiman Terima kasih Silvia Sudah berbagi waktu Anda Bersama kami di kontroversi hari ini Terima kasih Kita akan lihat terus Bagaimana perjalanan Budiman Dan apakah jawaban-jawaban Mas Budiman Nanti memang terbukti pada Tidakkan-tidakkan Mas Budiman Padahal Budiman bukan siapa-siapa ya Sama seperti Silvia Warga Negara Biasa Sekarang sudah mantan ya Politikus PD Perjuangan Baiklah pemeriksa Demikianlah akhir dari kontroversi Wawancara khususus saya Bersama dengan Budiman Sujat Miko Kontroversi akan hadir lagi minggu depan Di hari kabus Saya Silvia Iskara Papit Udududududu Sampai jumpa Metro TV